Halo Dialovers, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan semangat untuk belajar agar agrobusiness Indonesia selalu semakin maju. Nah Dialovers, pada hari ini bisa dilihat di belakang saya, kira-kira saya baru di mana ini? Ini ada bubatuan, ada tanahnya agak kering, kira-kira di mana? Saya sekarang ada di daerah Gunung Kidul. Teman-teman tahu mungkin daerah Gunung Kidul itu di daerah istimewa Yogyakarta. Nah kebetulan sekarang ini masih musim kemarau nih. Nah Dialovers, pada kesempatan kali ini saya ingin ngajak panen. Panen apa kira-kira ya? Ya, pada hari ini kita akan panen singkong. Panen singkong, kira-kira singkong apa? Nah, daripada penasaran untuk Dialovers semuanya, di sana ya, di sana coba kita lihat mas. Ayo, geser, geser, geser. Ya, ya, sana sudah ada ibu-ibu tuh ya. Halo, bu. Halo. Oke, itu sudah ada ibu-ibu. Kita akan panen singkong bersama ibu-ibu kelompok wanita tani Ngudisari yang ada di Gunung Kidul. Kalau dahulu penasaran, ayo kita ikuti panen singkong kita kali ini. Terima kasih telah menonton! Nah, oke Dialovers, ini tadi kita asyik ya maen singkong ya. Nah, ini saya ingin nanya-nanya ini dengan ketua kelompok dari kelompok wanita tani, nama bu? Mudisari. Mudisari ya. Yang ada, yang beralamat di mana bu? Beralamat di Kemiri, Kemiri, Tanjung Sari, Gunung Kidul. Oh ya, Desa Kemiri. Dusun Kemiri. Dusun Kemiri. Desa Kemiri. Desa Kemiri, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul. Ya, oke. Nah, ini dengan ibu siapa bu? Ini kenalan dulu kita bu? Dengan siapa bu? Saya warti, mas. Iya, ibu warti. Ibu warti ini adalah ketua kelompoknya bu ya? Iya, saya sebagai ketua kelompok Kawiting Udisari. Oke, Kawiting Udisari. Nah, bu ini saya mau nanya-nanya bu ya, ini kan kita lagi panen singkong ini ya. Ini lahan luas berapa ini bu di lahan sini? Di lahan sini seluas 1,3 hektare mas. 1,3 hektare. Nah, kira-kira untuk hasilnya sendiri bu, ini kira-kira gimana? Untuk hasilnya di tahun ini memang bisa dianggap gagal gitu. Oke, oke. Gini, ini kan agak kurang bagus bu ya panennya ya. Ini apakah memang rata-rata di petani di daerah sini atau gimana ini? Ya, memang rata-rata di petani di Tanjung Sari ini semua pada gagal mas. Seharusnya kan seluas 1,3 ini kita bisa mencapai 6 ton atau 7. Itu normalnya ya? Normalnya ya, tapi kenyataannya di tahun ini kita kurang lebih cuma 1 ton karena dianggap gagal dikarenakan musim penghujannya kurang. Oh iya, jadi kalau secara budidaya ini biasa bu ya, normal ya? Ya, cuma karena memang curah hujannya yang tidak kurang itu ya, curah hujannya kurang dibandingkan tahun kemarin masih kurang bu ya? Masih kurang di tahun sekarang, Pak. Oh, jadi itu yang menyebabkan sehingga hasilnya kurang bagus bu ya? Ya. Oh iya, oke, oke. Nah, ini kalau untuk KWT Ngudisari ini memang sering nanam singkong gitu ya kelompoknya ya? Ya, kelompoknya setiap tahun nanam singkong dan memang komoditas unggulan di KWT itu memang singkong. Singkong ya, ini kalau kita ngomong singkong, pasti gunung gitul ini ya, gunung gitul karena gudangnya singkong boleh dibilang begitu bu ya. Banyak sekali petani-petani disini yang menanam singkong. Karena apa? Karena memang lahannya agak kering gitu ya. Ini untuk singkongnya sendiri yang ditanam ada jenis apa aja bu? Di sini jenis gadut kocok, jenis singkong ireng, genjah sawo, dan juga kemarin itu ada singkong mertegu. Singkong mertegu, jadi ada beberapa bu ya yang ditanam dah. Nah, ini indah lovers, ini karena musim penghujannya, curah hujannya itu kurang banyak. Jadi, sehingga tadi bisa dilihat ya, beberapa kali kita ngangkat itu, kita bedul istilah jauhnya itu, kita bedul itu ya hasilnya memang kurang memahaskan. Tapi kalau normalnya tadi 1,5 hektar bisa 6-7 ton. Tapi kenyataannya dengan musim yang kurang bagus seperti ini, sehingga cuma mendapatkan perkiraan cuma 1 tonan bu ya. Nah, itu adalah harus ngobrol-ngobrol kita, ikut manen singkong bersama emak-emak ya, emak-emak kelompok wanita tani Ngudisari yang ada di gunung itu. Untuk selanjutnya nanti kita akan coba menggali lebih jauh lagi, karena ini denger-denger ini, untuk KWT Ngudisari ini ada pengolahan itu bu ya, apa ya, tepung singkong itu ya? Ya, di KWT Ngudisari memang banyak pengolahan mas, dari singkong sendiri kita bikin mokaf, lantas setelah jadi mokaf, kita menjadi produk turunannya, kita bikin stik mokaf, terus kripik-kripik sayur itu juga tepungnya dari mokaf, kerupuk mokaf, dan juga banyak olahan singkong, ada manglek, ada kerupuk singkong juga. Oh, jadi di Allah First, KWT Ngudisari ini juga selain nanam singkong, juga membuat berbagai macam olahan makanan singkong bu ya? Ya, ya. Nah, ini bagus sekali ini, jadi bisa nanti kalau di Allah First ada yang ke gunung gitu, bisa mampir ini ya? Bisa bu ya? Bisa, bisa mas. Soalnya di KWT Ngudisari, semua olahan dari singkong, yang termasuk juga, tadi belum kami sebutkan, itu ada gatot instan dan juga tiwul instan juga. Gatot instan, tiwul instan, ya jelas dari singkong gitu ya? Dan juga ada makanan lainnya bu ya, terbuat dari singkong semuanya ya? Nah, ini jelas, kalau di Allah First penasaran, nanti coba kita lihat ya, nanti boleh lihat bu ya? Boleh, boleh mas. Nah, nanti kira-kira ada apa saja, nanti kita coba lihat ya, di Allah First yang penasaran, ikuti terus video dari Dunia Agro. Terima kasih Bu Arti ya. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya.